Intro Mawar dari tangkai usia Oleh aset samsammu Jika tubuh ku pecah menjadi serpihan kecil Yang tinggal adalah kelihatan doa mewarnai buddha Cahaya buddha akan meleleh Tapi getaran lengkutnya terus menyelimuti mana Menumbuhkan mawar-mawar baru Oh getak jantungku Kenapa tak kau pecih mawar dari tangkai usia Hingga keindahan mekar dalam jantungan waktu Intro Ingin Kukai ukuran untuk suara-suara indari Yang mengusik keheningan kerinci air Sebab malu pada kesetiaan matahari bali Juga pada kesabaran sungai membasahi bumi Aku kembali menjadi tubuh Ibarat jambang yang takar Tubuhku hanyalah wadah bagi tanaman liat Daun-daun yang tunggu Itulah usia Dalam puisi aset itu Saya melihat Ada sebuah Tawan Yang sangat dalam Yang dimana sebenarnya Apa sih Yang kita andalkan dari tubuh kita ini Semua yang berada dalam tubuh kita ini Adalah serpihan-serpihan kebaan Jika tangan kita Kaki kita Perut kita Kepala kita Sebenarnya adalah Serpihan-serpihan kecil dalam doa-doa kita Doa itu bukan hanya Ketika kita memanjatkan atas nama Tuhan Tetapi doa itu juga Ketika kita merencanakan sesuatu Ketika saya ingin pergi ke suatu tempat Itu adalah sebuah doa Itu adalah sebuah doa Untuk diri saya Agar bisa sampai ke tempat tersebut Dan itulah Sebenarnya yang ada Di dalam diri kita Pada baris selanjutnya Saya melihat Dalam puisi itu Ada sebuah Teriangan dari aset sang-sang Ketika dia bilang Oh detak jantung Yang dimana bahwa Pusara kehidupan seorang manusia Sebenarnya berada pada detak jantung Di antara detak jantung itu Sebenarnya tersirukan sebuah doa Dimana manusia itu Harus hidup Dan menghidup Jadi dia mengatakan bahwa Oh detak jantung Kenapa tak kau utik mawar Dari tanggung siang Segala keindahan Di dalam hidup ini sebenarnya Selalu diliputi Oleh duri-duri mawak Ada kesakitan-kesakitan Ada luka-luka dan perasaan Ada luka dan kejiwaan Tapi luka-duka Semua itu Adalah semua ibadah Adalah semua pencapaian Atau tangga-tangga pencapaian Untuk menunjuk keindahan Atas jiwa kita Tanpa kesakitan Tanpa luka Tanpa luka Maka apalah yang akan kita tangisi Karena luka-luka itulah sebenarnya Akan membuat kita menangis Karena luka-luka itulah sebenarnya Akan menumpuhkan musim yang dingin Bagi dungu kita yang panas Jadi Jangan pernah takut Jangan pernah Menghindari luka Jangan pernah menghindari luka Karena bawa-luka yang indah itu Tumbuh dan mekar Dari tanggai-tanggai yang terbuka Itulah mungkin pesan aset Terhadap kehidupan ini Dan bahwa Ketika kita ingin memetik sebuah mawak Maka jangan lupa Bahwa sakit durinya itu Adalah sebuah kesakitan Untuk mencapai keindahan mawak Terima kasih telah menonton!